Oke sekarang kita sedang mencoba mobil yang sebenarnya udah launching ya dari bulan Maret 2021 kemarin ya Tapi kebetulan karena kita lagi berkesempatan nih buat ngecoba wooling Almas ya yang tipe apa nih bang? RS Pro RS Pro yang 7-seater bang ya Jadi nanti kita ini dibantu sama Bang Roji ya Yang bisa menjelaskan secara detail tentang fitur-fitur dan fungsi dari Almas RS Pro ini Halo Wuling Halo Saya kedinginan Oke menaikkan suhu 2 derajat Oke oke gitu ya Kata-katanya harus bako gitu saya kedinginan gitu Iya saya kedinginan kalau misalnya abang kepanasan dia akan turunkan suhu Kalau abang bilang kedinginan dia akan naikkan suhu gitu Kalau makin suaraku belum bisa harus diusah Bisa Bisa Oke berarti ini aku bisa ya coba ya Bisa Password keywordnya pertama itu Halo Wuling Halo Wuling Halo Aku kepanasan Oke menurunkan suhu 2 derajat Mantap Sekarang kita mau coba selain tadi fitur AC ya Yang tadi udah digunakan kita mau coba fitur telepon ya Halo Wuling Hubungi Nasrullah Halo Hubungi Nasrullah Yang mana yang ingin anda hubungi Yang nomor 2 Orang ini memiliki beberapa nomor yang mana yang ingin anda hubungi Nomor 2 Maaf saya melewatkannya Coba ucapkan nomor urutannya Nomor 2 Oke menghubungi Nasrullah Jadi tadi kita udah coba untuk fitur AC dan telepon Kira-kira yang bisa dengan voice mana lagi bang Kira-kira Dengan voice Iya dengan suara lagi gitu Sunroof Sunroof ya Jendela Jendela Abang ini kan mau ngisi bensin Bensin ya Mau bukanya kan pake itu abonitas suara Iya Buka jendela pengemudi gitu Halo Wuling Halo Buka jendela pengemudi Oke membuka jendela pengemudi Tutup jendela pengemudi Oke menutup jendela pengemudi Keren Untuk buka tangki bensin bisa gak? Enggak Enggak bisa ya Oke Halo Wuling Halo Buka sunroof Maaf bisa diulang? Tolong buka sunroof Oke membuka sunroof Bisa disolong ke atas ya Ini mantap ya Halo Wuling Halo Tutup sunroof Oke Menutup sunroof Oke Jadi ini dia banyak juga tersedia dalam bahasa ya bang Selain bahasa Indonesia ya Dia hanya bisa bahasa Indonesia Oh hanya bisa bahasa Indonesia Satunya mobil yang perintah suara dengan bahasa Indonesia hanya Wuling Keren Mantap Jadi oke Kita lanjut perintah multimedianya lagi Ini selain sunroof Jendela Apa lagi ini kira-kira Radio Radio ya Oke kita coba ya Halo Wuling Nyalakan radio Halo Nyalakan radio Oke Menyalakan radio Oke volume tadi kan nomor tulang kan Iya Dia bisa naikin juga? Bisa Halo Wuling Halo Atur suara Atur suara Maaf Bisa diulang Naikkan volume suara Saya tidak mengerti Bisa diulang lagi Halo Wuling Saya bingung Silahkan dicoba Naikkan suara Oke Mantap Jadi setelah Jadi setelah kita mengucapkan Halo Wuling Kita bisa tekan ini dulu Halo Berarti kalau kita Nggak mau mengucapkan kata-kata tadi Tinggal tekan ini aja ya Lihat Jadi tekan ke sini Kalau kalian Nggak mau Ucapkan Halo Wuling Tinggal tekan ini ya Jadi misalnya kita bilang Buka Jendela Pengemudi Oke Membuka jendela Pengemudi Aku tadi belum nengok Secara detail AC-nya ya Oh ini bisa untuk Atas bawah biasa ya Ini bawah aja Ini defogger ya Defogger Defogger ini untuk Naikkan Blower Jadi sekarang udah nggak Model main puter-puter gini ya kan Ini buat Panas sama dingin suhu ya No ya Auto ini Ion ini Fungsinya apa nih Ion itu Fungsinya untuk Menyaring udara yang masuk Dari luar ke dalam mobil Jadi dia semacam Bisa dibilang Pembunuh virus juga Pembunuh virus ya Kondisi sekarang Ini lagi pandemi Itu mungkin si Ion Fungsi ya Fungsi banget Ini telepon tadi Ini hanya muncul ketika Udah dikoneksikan bluetooth ya Dengan si Perangkat Head unit dari Wuling tadi ini ya Kontrol kendaraan ini bisa nggak Ini kira-kira apa nih Kontrol kendaraan itu Dia fungsinya Untuk Kita klik aja Dia disini Kecepatan ACC Terus IMA Jadi KMA itu Dia fungsinya Pada saat kita jalan malam Terus di depan kita Kita itu kosong Nggak ada hambatan Nggak ada mobil lain Dia akan otomatis Ngidupkan lampu jauh Mobil ini Oke oke Ketika ada mobil Karena saat ada mobil Yang hadapan sama kita Dia akan turunkan Lampu jauhnya Ke langkonstans Lampu normal Auto leveling dia ya Perang lebih seperti itu ya Ini FCW kira-kira Forward collision warning Jadi dia Kalau ada mobil di depan Terlalu dekat sama kita Dia akan otomatis Mengeluarkan Suara Gitu AEB Automatic Emergency Breaking Di depan Tiba-tiba Ada hambatan Dia akan Mengirim Secara Konstan Gitu bang Mobil ini Dia berhenti Tapi fitur ini Kalau orang yang Nggak familiar Dia harus benar-benar Dikasitahu Supaya dia Nggak Bingung Ini ada Tengah Sensivitas Peringatan Tabrakan depan Gitu Peringatan Peringatan Ini Dia Bisa Diminformasikan Dengan cara Sensivitas Yang tinggi Tengah Rendah Gitu Oke Ini boleh Kuskorkan Atas ya Boleh LDW Ini apa LDW Lendepater Warning Jadi pada saat Abang Jalan Ada marka Jalan Abang keluar Dari marka Jalan Mobil ini Akan Memberi Peringatan Nah Ini Modemode Peringatan Yang Saya Bila Tadi Dia Bisa Tampilkan Peringatan Dari MID Bunyikan Suara Peringatan Getaran Distri Kemudi Tampilkan Peringatan Dan Getaran Distri Kemudi Jadi LDW Ini pada saat Abang keluar Dari Garis Marka Jalan Mobil ini Akan Memberikan Peringatan Tapi Kalau Abang keluar Dari Marka Jalan Dengan Aman Misal Menghidupkan Lampu Sen Dia Tidak Akan Meluarkan Peringatan Oke Ini Berarti Bisa Bunyikan Suara Bisa Getaran Ini Tadi Yang Kalo Customernya Gak Familiar Bisa Bahaya Karena Bisa Bingung Jendela Ini Jendela Itu Kontrol Remote Buka Jendela Jadi Mobil ini Bisa Kita Buka Dari HP Dari Remote Ini Kita Buka Buka Semua Tekan Tombol Buka Ini Selama Beberapa Detik Pintu Jendela Ini Buka Semua Sampai Hingga Ke Sandrum Terbuka Buka Buka Sekarang Boleh Kita Coba Kita Harus Diluar Posisi Kalau Kalau Disini Kan Gak Kita Fungsikan Lagi Gitu Iya Ini Buka Bagasi Terus Kontrol Untuk Hidup Matikan Ini Kunci Pintu Kunci Pintu Ini Pada Saat Dari Remote Kunci Kontrol Remote Untuk Buka Kunci Pintu Bisa Kita Setel Untuk Buka Pintu Atau Kita Buka Untuk Bagian Pintu Pengemudi Aja Fungsinya Untuk Keamanan Bagi Si Pengemudi Misal Karena Pernah Ada Kejadian Pada Saat Dia Ketekan Pintu Remote Buka Pintu Mobilnya Gitu Kan Itu Terbuka Pintu Dari Belakang Bisa Masuk Orang Gitu Kan Jadi Kalau Kita Buat Yang Hanya Di Pintu Pengemudi Aja Kan Pintu Yang Kanan Kiri Ini Gak 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 Terbuka Iyai Yang Pernah Kunci Semua Gak Tau Ketika Dia Masuk Rupanya Orang Lain Masuk Gitu Gitu Fungsi Keamanan Terus Yang Buka Kunci Pintu Saat Matikan Mesin Ini Itu Pada Saat Mesin Engine Dimatikan Kita Bisa Setel Hanya Pintu Pengemudi Aja Yang Terbuka Atau Bisa Kita Matikan Sama Sekali Gitu Gitu Saat Matikan Mesin Ini Terbuka Gitu Ya Ini Juga Perkejadian Yang Kemarin Di Jalan Tol Dia Buka Pintu Rupanya Ada Pencuri Masuk Dari Sebelah Nah Betul Itu Ini Jatuhnya Ke Jatuhnya Ke Sistem Keamanan Sistem Keamanan Sistem Keamanan Pengemudi Ini Kira-kira Kecepatan Berapa Ini 10 Kilometer Oh Disini Ada Keterangan Terus Lampu Ini Lampu Nah Itu Juga Ada Pada Saat Kita Pindah Jalur Dengan Cara Gak Aman Masih Mobil Si Mobil Ini Akan Juga Memberikan Kedipan Untuk Lawan Jalur Kita Atau Lawannya Yang Ini Yang Gak Sesuai Jalur Kita Jadi Si Mobil Ini Sendiri Nanti Akan Memberikan Dim Ke Lawan Ya Jadi Ini Kayak Motong Jadi Isyarat Bahwa Kita Mau Nyalip Itu Waktu Tunda Lampu Ini Kita Coba Cari Infonya Dari Sini Ada Ketika Lampu Interior Dalam Jadi Pada Saat Kita Hidupkan Lampu Interior Dalam Mobil Kita Tutup Waktu Tundanya Itu Kita Bisa Setel 10 Menit Lampu Buka Buka Pintu Jadi Maksimal 75 Detik 75 Sek Pengaturan Pencairan Kendaraan Jadi Lampu Flash Ada Klaxon Juga Ya Betul Jadi Pada Saat Kita Parkir Kita Lupa Posisi Parkir Di Mana Kita Bisa Tekan Tombol Kunci Di Pintu Di Remot Sudah Biar Nanti Nanti Ngerikan Isyarat Dengan Lampu Flash Atau Dengan Klaxon Oh Ini Berarti Setel Lipat Matris Ini Yang Retactable Biasa Ini Auto Folding Ya Kan Langsung Langsung Ketutup Bisa Kita Matikan Juga Nanti Pada Saat Dikunci Dia Nggak Akan Tutup Gitu Oke Gitu Oke Jadi Ini Fungsi Perbaikan Wiper Ini Fungsinya Apa Wiper Wiper Itu Jadi Pada Saat Hujan Pada Tetesan Air Otomatis Wiper Aktif Sendiri Gitu Oke Itu Bisa Kita Matikan Bisa Kita Aktifkan Pengisi Daya Nergabel Itu Yang Seperti Tadi Handphone Lata Disini Lansong Ngecas Itu Bisa Kita Aktifkan Bisa Kita Otomatis Hitam Ini Kamera Real Ini Samping Ini Bisa Digeser Ini Ini Sebelah Kanan Kita Ini Gini Ini Ini Depan Ini Samping Kiri Samping Kanan Kalau Ini Tetap Gak Bisa Ganti Atas Sama Ini Oke Pengaturannya Apa Lintasan Depan Lintasan Warna Mobil Bisa Diganti Bisa Bisa Diganti Warna Merah Ya Ada Warna Putih Warna Putih Biar Jelas Gigi D Pertama Kali Maksud Apa Ini Bang Gigi D Oh Jadi Ini Oh Rodokomudi Bisa Dimatikan Ya Jadi Kalau Dia Belok 60% Dia Mungkin Langsung Nyala Ya Kita Ini Ya Jadi Tadi 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 Tuh Pada Saat Kita Pelan Pelan Dia Langsung Nyala Gigi D Jadi Pertama Kali Jalan Langsung Nyala Kalau Terganggu Kita Langsung Matikan Ya Kadang Ada Orang Kadang Terganggu Menjadi Fokus Juga Oke Sekarang Kita Juga Mau Lihat Fitur Dari Navigasi Jadi Disini Kalian Tidak Usah Pake Google Map Di Handphone Ini Keliatan Ya Posisi Sekarang Nih Lihat Posisi Kita Berada Kita Lagi Di Jalan Dan Disini Kalau Kita Tekan Sekali Maka Disini Akan Ada Kayak Apa Ya Kayak Lihat Komputer Perjalanan Jadi Tujuan Tujuannya Bisa Di Buat Disini Semua Berapa Sisa Waktunya Berapa Jarak Jadi Ini Mengkap Begitu Selain Bisa Diatur Kayak Tadi Disini Juga Bisa Kita Buat Kayak Ruto Baru Ruto Multipoint Itu Bisa Beberapa Tempat Dan Ini Informasi Berguna Juga Dimana Saya Bantuan Sekitar Informasi Negara Juga Ada Apa Nih Kita Lihat Mau Negara Mana Bantuan Sekitar Apa Yang Mau Dicari Bengkel Kesehatan Tapi Yang Jelas Ini Semua Terdata Di Google Map Juga Juga Baru Mungkin Muncul Disini Pompa Bensin Lihat Itu Kelihatan Pompa Bensin Dan Disini Dia Tertera Jadi Kalian Ini baru Kita Lewat Tadi 80 Meter Misalnya Kalian Mau Pomp Bensin Yang Ada Disini 790 Meter Kalian Tinggal Tekan Nanti Dia Ngarahkan Kita Kesitu Ini Ada Pomp Bensin Terus Polisi Ada Polsek Polsek Semua Kelihatan Jadi Ini Daftar Terbantuan Terus Disini Ada Juga Surya Terbit Dan Terbenam Jadi Dimana Waktu Terbit Dan Terbenam Di Daerah Kita Ini Sekarang Informasi GPS Ternyata Udah Ajan Ini GPS Lokasi Kita Lengkap Dimana Saya Nah Disini Sekarang Lokasi Detailnya Kita Berada Di Baja 4 Jalan Singap Manger Kota Medan Ini Lokasinya Detail Sekali Nah Ini Sekarang Kita Berada Di SPBU Jadi Ini Bahkan Kayaknya Lebih Lengkap Daripada Yang Berada Di Handphone Lebih Lengkap Ini Bantuan Sekitar Dan Kita Back Lagi Ini Juga Ada Bisa Pengaturan Jadi Dua Dimensi Ataupun Jadi Tiga Dimensi Simpan Lokasi Ini Informasi Detail Semua Tadi Jadi Intinya Tombol Di Kursor Tadi Ini Tombol Ini Sangat Membantu Ketika Kita Menggunakan Ini Semua Ya Itu Pilih Sebagai Tujuan Kalau kita Pilih Sebagai Tujuan Dia Menampilkan Seperti Ini Jadi Ini Ada Info Router Alternatif 500 500 500 Kelihatan Semua Di Sampai Sampai Lengkap Sekali Ya Jadi Tadi Itu Adalah Fitur Fitur Dari MID Dari Wuling Nya Head Unit Nanti Kita Bahas MID Sekarang Kita Melihat Ke Bagian Speedometernya Ini Di Sebelah Kiri Ini Ada Untuk RPM Ini Ada Untuk Kilometernya Nah Disini Kelihatan Itu Ada 21 Bar Itu Ada Tekanan Angin Dan Di Bawah Itu Tekanan Suhu Jadi Disitu Kelihatan Kalau Ban Kiri Sedikit Lebih Sedikit Kurang Dari Ban Yang Lain Ya Lalu Tekan Lagi Ini Ada Pesan Peringatan Tidak Ada Peringatan Lalu Dibuat Ada Waktu Berkendara Ini Ada Off Disini Bisa Diatur Yang Ini Untuk Berapa Jam Kalian Mau Diperingatkan Ketika Berkendara Multimedia Lalu Ada Untuk Ponsel Terhubung Nah Ini GPS Jarak Dengan Jalan Sekitar 10 Meter Nah Sementara Di atas Ini Lampu Dim Ini Ada Tombol Untuk Cruise Control Mau Diatur Kecepatannya Berapa Disini Ada Suhu Suhu Dari Mobil Sendiri Lalu Disini Ada Fitur Seperti Biasa Ada Fitur Trip Berapa Kecepatan Berapa Range Waktu Berkendara Berapa Nah Disini Dia Udah Cukup Lengkap Lengkap Terus Kilometer Per liter Karena Ini Semobilnya Ini Average Full Consumption Jadi Rata-rata Mobil ini 7,6 kg Per liter Tapi Ini Bukan Rata-rata Yang Umum Karena Kita Menanggung Contest Trafin Tadi Kebanyakan Berhenti Jadi Mungkin Untuk Harian Kalian Mungkin Berbeda Karena Mobil ini Digunakan Untuk Sebagai Pameran Jadi Jadi Kalau Untuk Jalan Pasti Beda Jadi Luar Kota Dalam Kota Pasti Beda Dengan Mobil Yang Hanya Dipanasin Setiap Hari Di Garasi Kurang Lebih Seperti Itu Oke Segitu Aja Review Tentang Wuling Ini Mobil Yang Benar-benar Luar Biasa Fiturnya Terima kasih Sudah Yang Nonton Klik Like Dan Subscribe Kalau Kalian Suka Aku Rizky Dari Channel Rizky Akbar Kita Ketemu Lagi Di Video Yang Lain Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh